Hal yang saya terinspirasi banget sama Denny, bahwa Denny mau kerja dimanapun, mau itu on air, off air, dan lain-lain selalu nelfon mama, betul Den? Iya, itu dia. Kenapa sih Den? Karena kebiasaan dari dulu ya, syuting acara baru, telpon ke mama di backstage, ma Denny mau syuting nih ma, acara baru, doain ya ma biar lancar, nanti kalau lancar akan tayangnya disini setiap hari ini. Nanti mama langsung, ya den, mama doain sekarang. Nah setiap, abis melakukan itu, gue nyebutnya ritual ya, ritual gue sebelum on air sama off air, di luar kota pun gitu tuh, kalau udah di backstage, musik udah mulai main, udah gue mulai telpon tuh mama. Ma Denny udah mau mulai, ini udah di backstage doain ya, ngerasa lebih yakin, lebih pede, ngerasa lebih lucu aja nongol gitu. Karena ada doa orang tua menyertai kita ya Den, bener, sama banget sama gue. Iya, waktu mama berpulang kemarin, gue sempet begini, siapa lagi yang gue tau. Nah itu, itu yang gue khawatirkan. Itu jujur gue mengkhawatirkan hal itu. Karena kita masih bisa bertahan di dunia entertain yang memang persaingannya sangat, ya kita sama-sama tau. Bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kita lucu, bukan karena kita jago acting. Tapi ada emak kita yang masih, nih, minta izin ke Allah ngambil apa yang anaknya mau gitu. Jadi bukan karena kita masih ada emak kita yang ngambil, dikasihkan anak, perantara, wasilahnya dari orang tua. Jadi sekarang waktu pada saat kehilangan mama tuh, berarti kan butuh waktu dong untuk bisa menyesuaikan. Karena kan itu menjadi ritual bertahun-tahun gitu. Kalau lagi begitu lagi sedih, ingat mama, gimana nih? Selain doa pasti ya. Iya, pasti doa. Dan paling ke makam, ke makam, doain di sana. Itu juga rasa yang gue rasain tuh sama. Sama seperti kalau habis telponan sama mama gitu. Dari sisi Teh Shanti sendiri, sosok almarhum seperti apa, Teh? Mama tuh bukan hanya sekedar mertua ya, tapi sayangnya mama sama mantu-mantunya udah kayak sayang sama anak sendiri. Dan kita banyak sekali belajar sama mama, cara melayani suami, masak, gimana mengontrol emosi. Karena aku ngeliat kalau mama tuh jarang banget marah ya. Terus, semenjak sakit tiap ketemu aku tuh mama selalu bilang, San, titip Denny ya, selalu bilang gitu gitu. Titip Denny ya, titip adek-adeknya Denny. Karena selama ini kan dia tulang punggung keluarga gitu. Apapun yang mama minta, misalkan, Den tolong bantu si ini, Den tolong bantu si ini. Selalu gitu. Mungkin mama takut kalau mama udah gak ada, dia lupa gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang ya, Pihah. Alhamdulillah. Terima kasih.